Berikutnya, Sat Narkoba Pores Cimahi berhasil menemukan ladang ganja dan menangkap pemiliknya. Aduh, gelek lo tanem. Singkong lo tanem enak buat diurap. Ini dia selengkapnya. Di Bandung, Jawa Barat, Sat Narkoba Pores Cimahi menangkap pemilik perkebunan ganja. Selain menangkap A, polisi juga mengamankan J sebagai penanam bibit ganja. Polisi menangkap para tersangka setelah mengintai gerak-geriknya selama dua minggu. Pohon ganja ditanam para pelaku sejak bulan Desember tahun 2019 lalu. Ini pengakuan yang tersangka sudah dari bulan Desember 2019. Pak, aku perakit ya. Saya pun hargai. Kalau udah nasib, seperti ini. Dijual, dipakai Pak. Dipakai Pak. Pengakuan sementara dipakai. Tersangka mengaku ganja-ganja yang ditanam ini hanya untuk dia gunakan sendiri, tidak untuk dijual. Dari belasan pohon itu, ganja yang daunnya sudah melebar, dipanen dua hari sekali. Setelah dipanen, ganja tersebut dijemur dan disembunyikan agar tak terendus polisi. Dan cara tersebut berhasil tersangka jalankan selama beberapa bulan. Ganja-ganja tersebut akan disita untuk penyidikan. Lalu setelah proses pengadilan selesai, akan dipusnahkan. Untuk barang bukti sendiri, ada sekitar 12 pohon. Yang tingginya kurang lebih sekitar 150 cm sampai 200 cm, ya 2 meter. Kita temukan sekitar 150 meter, itu lahan yang digunakan untuk menanam ganja. Diduga masih ada pohon ganja lainnya yang belum ditemukan. Karena kedua tersangka ini menanam ganja dengan cara tabur. Kedua tersangka kemudian dibawa ke Polres Cimahi untuk proses hukuman lebih lanjut. Habis ini ada penangkapan pelaku curanmor dan polisi gadungan di Makassar, Sulawesi Selatan. Lo tetap di Jatandra. Suwati ini, suwati. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.